Intro Baru-baru ini, sebuah foto yang beredar di media sosial menunjukkan Emil Audero, keeper keturunan Indonesia Italia yang bermain untuk tim Liga Italia di Inter Milan, sedang berjabat tangan dengan Presiden PSSI Indonesia, Erik Thohir. Foto ini menjadi bukti nyata bahwa Emil Audero ingin kembali membela timnas Indonesia. Kabar ini tentu disambut dengan antusias oleh para pecinta sapak bola Indonesia, pasalnya Emil Audero adalah salah satu pemain terbaik di posisinya, di mana kehadirannya di timnas Indonesia akan meningkatkan kekuatan tim. Ini adalah kabar yang menarik, karena sebelumnya Emil sempat dicap pengkhianat, saat ayahnya mengutarakan keinginan dari anaknya tersebut untuk bermain di timnas Indonesia beberapa tahun silam. Lantas apakah yang membuat Emil Audero ingin membela timnas Indonesia? Dan apakah dampak signifikan yang bisa dibawa pemain berdarah Indonesia Italia ini? Berikut rangkuman selengkapnya. Emil Audero punya kisah yang menarik antara dirinya dan Indonesia, pemain kelahiran Lombok yang memiliki darah keturunan dari sang ayah ini, sudah sejak kecil pindah ke Italia dan bermain di negara dari sang ibu. Di Italia inilah, Emil berkembang dan menjadi salah satu penjaga gawang dengan potensi yang sangat besar. Ia yang diorbitkan Akademi Juventus sempat bermain di tim senior Juve, meskipun ia lebih banyak dipinjamkan, seperti ke Sampdoria hingga saat ini bermain untuk Inter Milan. Penampilan menawan dari Emil Audero di kompetisi tertinggi sepak bola Italia inilah, yang kemudian membawa PSSI tertarik untuk merekrut keeper bertinggi 192 cm ini. Hanya saja, saat itu PSSI yang belum dipegang Eric Thohir mungkin belum mampu meyakinkan Emil. Ini diperparah dengan pernyataan kontroversial dari sang ayah Edi Mulyadi, di mana dalam sebuah video yang beredar, Edi mengatakan bahwa Emil lebih baik fokus pada karirnya di Italia, karena peluangnya untuk bermain di Piala Dunia lebih besar. Alih-alih bermain di Indonesia yang untuk lolos Piala Asia saja nggak mampu. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia saja nggak, apalagi Piala Dunia. Nggak usah lah, apa sih pengharganya di sini? Tapi katanya sayangannya donor rumah, apa gitu-gitu berat, terus katanya Emil di generasi yang salah. Nah, itu kan bahasanya mediasi ini. Iya sih. Mediasi ini kan mau nulis kayak apa aja silahkan. Pernyataan dari ayah Emil inilah yang kemudian membuat dirinya dicap sebagai pengkhianat. Meski di sisi lain, kita harus meluruskan bahwa Emil Audero sendiri tidak pernah memberikan pernyataan resmi terkait penolakannya untuk membela Timnas Indonesia. Bahkan di tahun 2022, PSSI membanta bahwa Emil Audero pernah menolak tawaran Timnas Indonesia. Bahkan pada beberapa kesempatan, Emil juga pernah mengatakan bahwa dia terbuka untuk semua peluang, termasuk bermain untuk Timnas Indonesia. Bukan pilihan di Italia Ada beberapa alasan yang membuat Emil Audero belum bergabung ke Timnas Indonesia, meskipun PSSI sudah tertarik sejak lama pada keeper Inter Milan 1 ini. Pertama, karena Emil masih memiliki harapan untuk bermain di Timnas Italia. Perlu dicatat, Emil adalah keeper utama Timnas Italia di skuad kelompok umur. Ia pernah bermain untuk Timnas Italia U15 dan U21, di mana hal ini menunjukkan bahwa dia memiliki potensi untuk bermain di level internasional bersama Timnas Senior sebenarnya. Jadi cukup wajar jika ia ingin bermain di Timnas Italia. Tapi sialnya, Emil tak berada di era yang mudah. Italia yang dikenal selalu memiliki keeper-keeper top legendaris di skuad Timnasnya seperti Gian Luigi Buffon, kini telah memiliki sosok Donnarumma. Tak hanya Donnarumma, Emil sekarang juga harus bersaing dengan keeper Tottenham, Guglielmo Vicario. Ada juga keeper Atlanta, Karnazeschi, hingga keeper dari Tim Napoli, Alex Meret. Kondisi inilah yang membuat peluang Emil Audero untuk masuk ke Timnas Senior Italia semakin kecil. Dan kami pikir inilah yang dimanfaatkan oleh Eric Thohier belakangan untuk menarik pemain berdarah Indonesia ini ke skuad Timnas Garuda. Ketua Umum PSSI Eric Thohier diketahui memang selalu turun tangan langsung untuk mengajak para pemain keturunan Indonesia bermain di Tim Garuda. Ia tak segan untuk melakukan video call hingga berbicara langsung dengan para pemain tersebut. Dalam pembicaraannya dengan para pemain, Arya Sinulinga pernah menjelaskan jika Eric Thohier akan menjelaskan visi dari Timnas Indonesia dan bagaimana seorang pemain akan mendapatkan tempat untuk Timnas. Eric menjelaskan manfaat apa yang akan didapatkan para pemain jika bergabung di Tim Garuda. Dan kami pikir, itu sukses untuk meyakinkan banyak pemain-pemain top kelas dunia seperti Tom Haye, Ragnar hingga Jay Issa serta Martin Pass. Dan kami pikir, sekarang giliran Emil Audero. Eric pernah mengatakan jika pemain keturunan belum resmi gabung ke Timnas jika belum bersalah mendengarnya. Dan kali ini, Emil telah berjabat tangan dengan Eric Thohier yang kami prediksi. Ini menggambarkan jika sang pemain akan segera tiba dan menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Yuk, hapus julukan pengkhianat. Seperti dijelaskan di awal, saat sang ayah mengatakan penolakan anaknya untuk bergabung ke Timnas Indonesia, sejak saat itu pula banyak fans Timnas Indonesia menilai jika Emil adalah pengkhianat dalam tanda kutip. Namun, tampaknya Emil Audero telah menepis semua keraguan dan menunjukkan komitmennya untuk membela Timnas Indonesia. Jabat tangannya dengan Eric Thohier menjadi simbol rekonsiliasi dan awal dari babak baru dalam karirnya bersama Timnas Indonesia. Namun jelas, ini belum selesai. Semua kritikan padanya akan hilang jika ia telah disumpah dan mulai menjalani debutnya untuk Timnas Indonesia. Itu akan jadi momen yang bersejarah untuknya. Dan jika ia bisa membuktikan kualitasnya, kami pikir kritikan yang ia dapatkan selama ini akan berubah jadi pujian untuknya. Tapi, tentu ini masih harus kita tunggu bukan? Kehadiran Emil Audero di Timnas Indonesia sendiri diprediksi akan memberikan dampak yang signifikan. Sebagai keeper yang bermain di tim raksasa Italia yang saat ini tengah memuncaki kelasmen Seri A Inter Milan, Emil Audero adalah salah satu keeper terbaik di Seri A Italia dan dia akan menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia. Pengalaman Emil untuk bermain di kompetisi Seri A hingga Liga Champions yang harus menghadapi para penyerang terbaik di dunia juga bakal meningkatkan mentalitas Timnas Indonesia. Kemampuannya menghalau bola di bawah mistar juga sudah pasti membuat gawang Timnas lebih sulit dipobok. Dan ini akan sangat penting untuk meningkatkan level kompetisi di sektor penjaga gawang Tim Garuda yang saat ini memiliki Hernando hingga Martin Paz yang masih dalam proses pengadilan di CAS. Memiliki tiga keeper hebat tentu bagus teman-teman daripada hanya satu apalagi kalau targetnya Piala Dunia. Target Timnas Lebih Tinggi Meskipun sudah lebih dari 11 pemain keturunan bergabung ke Timnas Indonesia, namun PSSI sepertinya masih belum berhenti untuk mengajak para pemain-pemain lain yang memiliki garis keturunan di sini untuk membela tanah leluhurnya. Tak tanggung-tanggung, pemain dengan grade-up pun mulai menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung. Setelah terakhir adalah Tom Haye dan Ragnar. Kini sederet bintang kelas 1 diprediksi akan menyoso. Mulai dari Calvin Verdon yang sudah dalam proses naturalisasi, Kevin Dix yang telah mengirimkan pesan bahwa ia siap untuk bergabung ke Timnas Indonesia, hingga terbaru yakni keeper Inter Milan, Emil Audero. Dengan para pemain kelas atas di kompetisi Eropa ini, target tinggi PSSI untuk bisa lolos piala dunia melalui jalur kualifikasi Asia tentu bukan hal yang mustahil. Saat ini Indonesia berpeluang lolos ke round 3, dan di round 3 bukan tidak mungkin, scout Garuda lolos. Mengingat ada 8 plus 1 kuota Asia yang diperebutkan 18 negara yang lolos ke round 3 nantinya. Perlu dicatat juga, Timnas saat ini tengah dilatih Shin Tae-yong yang juga memiliki pengalaman untuk membawa Timnas Korea lolos ke piala dunia 2018 sebelumnya. Jadi, piala dunia bukan nampak hal yang mustahil lagi bagi Indonesia, meskipun kita jelas tetap harus berjuang dengan sangat keras. Jadi itulah cerita soal sosok Emil Audero yang diprediksi akan segera bergabung dan bermain untuk Timnas Indonesia. Setelah jabat tangan yang Emil lakukan dengan Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Tohian. Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium, dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.